Kalian tau gak sih guys, dulu pada tahun 1980 terjadi sebuah peperangan antara negara Irak dan Iran. Konflik Timur Tengah ini terjadi sekitar 8 tahun lamanya lho, mulai dari tahun 1980 sampai 1988. Jika ada perang, pastinya ada sebab dong. Nah, pada artikel ini kita akan membahas sekilas tentang latar belakang dan bagaimana terjadinya konflik Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Iran. Yuk simak baik-baik ya. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Berikut ini adalah beberapa faktornya. Yang pertama, adanya keinginan Irak dan Iran menguasai sungai Saud al-Arab. Keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa teluk? Saddam Hussein, presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran sunni yang mengawajir akan adanya pemberontakan syiah di Irak dan melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Kalau kita lihat dari beberapa faktor di atas, terjadinya perang antara Irak dan Iran ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebutlah yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Perang ini terus berlanjut. Hingga akhirnya, pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norhuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk. Sumber daya air di sekitar wilayah teluk tercemar oleh minyak. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata enggak membuahkan hasil apapun loh. Dalam perang ini, tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya, perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan genjatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan masih disepakati oleh keduanya. Wah, apa itu perjanjian Algiers? Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Al-Zazair, yaitu Hu'ari Bomedian. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Al-Zazair, yaitu Algiers atau bisa juga disebut Al-Zir. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini, dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Sahraje Pahlevi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!